Diduga tercemar zat kimia, warga Dusun Juntal, desa tinga-tinga kecamatan Gerogak Buleleng, melaporkan kondisi air pump di lingkungannya ke petugas air desa setempat. Dugaan awal, air tercemar pesticida jenis diazinon, yang biasa digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman kelapa, kedelai, tebu, dan jagung. Hal tersebut diketahui dari aroma dan warna air yang keluar dari keran di rumah warga. Menurut kepala desa setempat, kondisi tersebut hanya terjadi di Dusun Juntal, yang sebelumnya tak pernah mengalami masalah pencemaran air. Terlebih, empat unit bak penangkap air di daerah tersebut terkunci rapat. Kalau baunya masih terasa, makanya kita larang masyarakat untuk menggunakan air nike, agar keamanannya betul-betul, nanti mungkin bagaimana solusinya lah kita nanti juga. Tim laboratorium forensik Polda Bali pun diterjunkan untuk mengambil sampel air dari bak penangkap dan rumah warga untuk selanjutnya diuji laboratorium. Namun telah memeriksa sejumlah saksi. Yang diperiksa, kita memeriksa sudah tiga saksi dari pelapor sendiri bersama dua saksi. Jadi satu saksi yang pertama kali merasakan, mencium bau dari air tersebut. Dan yang kedua, kita melakukan periksaan terhadap pemegang kunci dari bak tersebut, dari tenisnya. Hingga rembus sore, tidak ada korban akibat pencemaran air ini. Untuk sementara, warga diminta tak mengonsumsi air pump, kecuali untuk mandi dan cuci pakaian. Air konsumsi sendiri untuk saat ini dipasok dari BPBD Bulele. Putu Wijana melaporkan untuk NET.